wujud free fire ada nih, ada tuh bertambah kakinya naik kakinya naik gitu bang, itu mending kirim bales 5 4 3 2 1 and close the door weh ini haris azar kali ini bukan lord rangga jangan anda anggap dia lord rangga iya bukan lord dia ya masih lord ya gua belum punya kerajaan tapi akan dong berarti kan belum tapi kita gak mau ngomong itu kita mau ngomong tentang Israel Palestina mampus loh gak udah damai jadi kita harus omongin ini, belum damai dong gencatan senjata beda loh slim, gencatan senjata dan damai gencatan senjata tuh ngapain? reload gak sempet hilang beberapa saat tuh ya atau lagi respawn atau blank spot blank spot blank spot wah gak ada wifi bingung mau ngapain lagi gak ada yang posting gak ada yang posting iya bener-bener tapi lagi gencatan senjata itu fakta ya setelah Sunda Empire ada disini tayang, abis tayang gencatan senjata langsung ada gencatan senjata berarti ini episode lanjutan nih ya betul tapi kalau yang ini kita serius kalau yang ini serius gak mungkin kan kita gak serius tapi bro oke ini tuh sebenarnya adalah masalah karena gue nonton youtube loh ini sebenarnya adalah masalah kemanusiaan loh bilang kemanusiaan bukan agama bukan apa tapi kemanusiaan sebetulnya itu ada sisi di koin yang sebaliknya di satu koin yang sama yaitu kekerasan oke oke menarik nih jadi paket kekerasan dan problemnya selalu muncul krisis kemanusiaan oke oke nah itu yang selalu terjadi di Israel Palestina nah kita ribut ada versi ribut di Indonesia yang baru nih oke ya ya kan oke yang berdimensi 0102 cebong kadron cebong kadron masing-masing buzzernya ya ya menarik kayak begitu-begitu ya padahal sebetulnya ributnya Israel Palestina sudah berdekade-dekade tapi kan katanya ada Hamas juga yang nyerang duluan dan sebagainya Hamas memang dia adalah bukan Fatah oke betul ya bener bos dalam artian Fatahnya itu memang Fatah itu pendekatannya dia politik politik oke kalau Hamas memang dia army lah ya armful lah oke punya senjata dan lain-lain nah makanya pada tahun 2008 ada peristiwa yang serupa seperti ini dan sebetulnya lebih ganas lagi oke nah di tahun 2008 2008 itu akhir itu kurang lebih Desember sampai Januari awal itu seribu orang meninggal wow dan beberapa bulan setelah itu PBB nunjuk satu tim investigasi ke sana dan menemukan bahwa ini perang Om Deddy jadi Israel melakukan pelanggaran HAM oke Hamas waktu melakukan pembalasan juga melakukan pelanggaran HAM dua-duanya nih dua-duanya mungkin dalam sisi kuantitinya memang Israel jauh lebih ya karena kan peralatannya peralatannya dan lain-lain nah Hamas ini kan pasukan bersenjata dia juga tidak merepresentasikan negara Palestina betul tapi dia muncul dengan melakukan retaliation pembalasan tadi dengan menggunakan bom dan lain-lain ya kayak gitu jadi dua-duanya melanggar HAM dua-duanya melanggar HAM karena tindakannya Israel mengakibatkan apa namanya serangan kerusakan kerusakan kehancuran di warga sipil Palestina ya balasannya Hamas itu juga ditujukan ke warga sipil di Israel jadi sama aja tuh dalam hukum perang itu ada ini juga agak naif ini hukum humaniter bilang bahwa hukum humaniter itu adalah hukum yang memanusiawikan perang gimana caranya manusiawikan perangkan gue juga itu lucu ya lucu tapi gue penasaran gimana tuh gimana jabaran itu misalnya gini warga sipil yang bukan pasukan perang gak boleh ditembak ya kalau di bukan pasukan penuh warga sipil nih yang bukan pasukan perang tidak boleh ditembak dia lempar batu dia bukan pasukan perang tapi mukanya nyebelin itu gak boleh ditembak dia lempar batu gimana gak boleh gak boleh walaupun misalnya kalau agak sipil depan tentara dalam hukum perang gak boleh gak ditembak istilahnya ditembak temen inti sendiri itu sih ditembak gak diselepet oh gitu memang aturannya ditembak jadi warga sipil gak boleh makanya kita pernah denger istilah namanya kejahatan perang yang artinya adalah semua fasilitas sipil gak boleh gak boleh dihancurkan cuman kan kadang-kadang kalau dalam perang jini bro kalau gue nonton di film aja ada orang yang pura-pura jadi warga sipil tiba-tiba ngeluarin pesto menembak nah itu dalam perdebatan soal sorry nih kak jadi root lu gak ngelanya tapi menurut seru di harvard university itu ada mata kuliah soal justice oke iya kan berapa SKS kenapa berapa SKS ketutupan lah sama harga topi info juga info bener bener nah itu emang ada diskusi soal tema justice oke nah apakah tindakan yang tepat pada situasi yang tepat oke dalam bukunya misalnya dalam beberapa contoh kasus saya anak kecil lewat di afghanistan ada pasukan amerika oke diizinin lewat apa enggak harusnya boleh anak kecil boleh dong harusnya boleh boleh tapi tiba-tiba bobo atau bobo gimana itu nah itu dia kok itu dia masih itu masalahnya artinya ada sejumlah perangkat pikiran dan tindakan yang harus connect dalam hitungan detik berarti harus split second decision ya jadi misalnya kan juga kalau misalnya kita mau ngelarang anak kecil itu lewat iya iya kan iya lu punya kapasitas apa untuk ngelarang dia betul oke make sense tapi boleh dong kalau misalnya anak kecil lewat nih kan kita bersenjata nih sebetulnya ada cara lain bos ada cara jangan sabar jangan langsung jangan ditembak tapi jangan juga dilewatin tapi di lu kabur bener gak bener itu betul betul kenapa dia lama-lama kelop bangga mulai meragukan meragukan semua orang bilang Israel yang merdekain Banten juga kan bener gak bisa itu kan pos penjagaan bisa ditinggal anak kecil sekarang dari pada lu bingung ribut sama pasukan komandan dia kita tembak jangan anak gue bilang jangan dia oke kan bisa bro disuruh eh buka baju dulu buka ransel buka jangan maju orang afghanistan gak ngerti bahasa brol Amerika iya bener 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 itu malah cerita itu detonator ini serius bagaimana dengan collateral damage dalam perang itu termasuk kejahatan perang misalnya gimana collateral damage itu kan biasanya kan Amerika suka pake drone dari drone terus targetnya kena tapi kebetulan ada orang jual sayur disitu di tempat dan waktu yang ya salah aja gitu terus dia itu boleh diklaim balik tapi masalahnya kita bisa identifikasi gak drone ada prasarat gampangnya adalah apakah intelijen di tempat tersebut bisa mengidentifikasi cuman masalahnya kemudian dalam banyak kasus drone misalnya Amerika sama Iran itu Amerika dia gak mau ngakui bahwa itu drone-nya dia atau sama Rusia atau zaman sama Soviet dulu nah itu zaman-zaman itu udah muncul drone pesawat tanpa awak disebutnya nah itu gak mau diakui karena memang gak ada bendera tapi di Indonesia gak berlangsung gak berlaku bos tukang cancimen pada saat tembakan tembakan rumah teroris dia disitu gak bisa dianggap collateral damage malah tetap disitu malah dia tetap jualan kopi-kopi rame rame tapi jalan-jalan dia yang komandan kalau kalau collateral damage itu kan definisinya adalah korban yang iya apa ya bahasa bahasa Indonesia nya ya ya korban yang ada di tempat dan waktu yang salah aja gitu maksudnya ya sebenarnya targetnya bukan dia tapi karena kebetulan dia ada disana atau penjahatnya sembunyi misalnya di rumah sakit Palestina yang namanya human shield mereka pakai human shield dia ngumpet di belakangnya manusia manusia itu gimana tuh rumah sakit ada atau ada dong ada rumah sakit di bom katanya karena disitu ada terorisnya gitu misalnya gedungnya Aljazeera sama gedungnya associate press hancurkan terus si Benyamin yang tanya klaim bahwa disitu ada Hamas oke menarik juga Hamas kerjasama dengan atau sama Aljazeera mungkin di endorse pada saat lagi foto kopi siapa atau mungkin numpang wifi bisa pencet rudal misalnya betul bisa jadikan ada banyak kemungkinan kan ada penjelasan lain tahu oke tapi tapi bro gini kenapa di Indonesia akhirnya terus kan tadi kan udah bilang cembong kampret yang satu begini satu gini kalau gak ini berarti ada pendukung Israel maksudnya gini goblok banget gitu loh kan cembong kampretnya kan gak ada urusan Israel Palestina gak ada tapi ini main identitas ini yang bahaya maksudnya gimana jadi kan ributnya ini kan warisan ribut kita soal Palestina sama Israel hari ini perdebatan sebenarnya perdebatannya juga gak terlalu serius-serius amat cuman menggunakan identitas kebetulan yang pro sama Palestina sepertinya kalau dilihat polarisasi 2019 adalah di kelompok 02 oke oke yang kontra ini sebetulnya kebanyakan yang di 01 kan Pak Jokowi udah ngomong itu dia bahkan sebetulnya politik luar negerinya Jokowi meneruskan politik luar negeri yang sebelum-sebelumnya kita pro sama Palestina lalu yang diributin apa jadi sebenarnya mengagregat aja sih mengagregat polarisasi tersebut dengan konteks hari ini berarti politik identitas lagi politik identitas dalam beberapa hal ributnya Israel dan Palestina itu memang terkait sama agama oke tapi bukan motifnya ah ini menarik nih kenapa bedanya begini motifnya artinya latar belakangnya oke latar belakang jadi misalnya Israel mau ngebunuhin orang Palestina karena kebenciannya pada Islam statement ini kayaknya gak tepat gak tepat kenapa? karena di Palestina ada orang Islam juga banyak orang yang non-Islam non-Islam betul tapi di Israel juga ada orang Islam juga kan? di Israel banyak orang-orang Palestina kan lahannya kan habis nah manusianya gak ketampung atau dalam beberapa hal dia akhirnya tinggal di daerah-daerah yang kemudian dikuasai sekarang oleh Israel oke jadi warga yang Arab-Palestine citizen itu ada tapi mereka memang dapat diskriminasi yang luar biasa oke tapi jadi warga negara Israel oke atau misalnya berdomisili di wilayah Israel oke oke itu kejadian ya itu kejadian nah di Israel di Palestina nya juga banyak Arab-Palestina yang agamanya bukan hanya Islam Kristen Kristen apa tuh yang kalau di Arab banyak yang Ortodoks itu juga banyak Katolik oke oke jadi jadi bukan melulukan agamanya juga ini sebenarnya perubutan tanah kan intinya kan ini sebetulnya apa ya namanya menargetkan pada Arab-Palestina dan yang kedua dihilangkan dikecilkan akarnya dari tanah tempat tinggalnya oke oke itu tujuan caranya dengan melakukan kekerasan tadi lu bilang sempat mengatakan di depan katanya memang banyak terorisme di sana jadi gini Bill Clinton dulu waktu dia jadi presiden dia pernah bilang bahwa salah satu cara kita memerangi terorisme di muka bumi ini salah satunya dengan cara menyelesaikan menyelesaikan itu bukan bukan edit bom ya bukan didamaikan didamaikan nah didamaikan karena kalau itu tidak diselesaikan dia menjadi salah satu alasan untuk ada pembalasan pembalasan di tempat lain retaliation yang tidak tepat sasaran bentar gini nih kita Indonesia nih Indonesia dulu nih ya gue menganggap Pak Jokowi dulu nih Indonesia nih kamu presidennya Pak Jokowi nih Indonesia nih sekarang butuh Israel gak? dalam beberapa hal butuh? bukan butuh barangnya Israel sudah ada di Indonesia dari dulu? dari dulu berarti kita punya utang sama Israel? enggak punya hubungan baik terselubung dengan Israel dari dulu? dari dulu bukan jaman Jokowi nih? bukan dari dulu? dari dulu sejak kapan nya gue gak tau oke tapi udah dari dulu oke terus kita mendukung Palestina juga? kita mendukung secara terbuka nah kalau gitu itu berarti kalau misalnya gue jadi Pak Jokowi gue pusing dong? kalau lo bener-bener mikirin takutnya dia gak mikirin itu kan salah satu possibility kan? di salah satu statement Pak bacanya begini bisa juga ini kemungkinan betul possibility kan? tapi kata kan gak boleh gak boleh susul betul gue yakin dia paham soal kalau istilah tapi jadi pusing dong? kalau dipikirin dia pusing? sebelumnya gini dia gue yakin betul bahwa dia tau dan dalam hatinya untuk dukung Palestina oke oke gue lebih yakin soal itu dibandingkan bahwa apakah atau apa saja barang-barang produk Israel yang masuk di Indonesia oke berupa barang maupun jasa oke oke nah itu dia mungkin gak tau tapi secara politik di luar negeri gue yakin dia tau karena ini masalahnya Yasser Arafat dulu lebih ngetop dari Soeharto kan ya of course masalahnya mendunia ya jadi pasti dia tau oke 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 jadi kenapa di Indonesia kan tadi kan ribut kan karena polarisasi iya kalau polarisasinya udah beres gak ribut? Palestina Israelnya? enggak atau mereka kita ini sebetulnya kalau gue perhatiin dua minggu ini oke ribut-ributnya mereka itu sebetulnya enggak ujungnya gak ada yang kasih solusi cuman ceng-cengan aja karena gini bang mohon maaf ya ciri kasi di Indonesia betul ciri kasi orang kita ribut-ribut sebenarnya kalau gue liat-liat kemain gue podcast-an juga jadi sebenarnya masyarakat kita banyak yang bukan mendukung tapi menuding menuding ya enggak oke bisa juga tapi maksud gue juga gue sepakat sama bang bang Aris karena gini mohon maaf hetizen yang budiman jangankan anda PBB saja solusinya ada di atas kertas tapi belum benar-benar terexecute dengan baik karena Israelnya juga cukup powerful betul di posisinya disana gitu ya sebagai negara dan sebagai dan diasporanya hebat di Eropa di Amerika hebat emang kuasain market betul market keuangan betul beberapa perusahaan keuangan di Amerika itu apa namanya punya relasi bisnis dan darah dengan Israel jadi istilahnya gini lu mau benci tapi lu butuh gitu iya tapi kalau kalau orang Indo boycott produk Israel itu ngaruh gak sih kagak ngaruh dong gue mau denger dari Pak Aris gimana kalau Coca-Cola kalau gak soal di boycott gitu ya itu sih simbol-simbol lebih pada simbol konsumerisme aja itu betul tapi begini sebetulnya kalau Pak Jokowi itu yang gue lebih appreciate Erdogan dalam soal Palestina-Israel ini dalam konteks belain Palestina Erdogan itu lebih lincah tapi untungnya gak cuma Erdogan ada banyak misalnya kayak Jokowi dan lain-lain dan Indonesia selalu penting karena ini negara muslim terbesar oke betul oke jadi penting posisinya dan ada di belahan lain jadi dia bisa memobilisasi yang gue mau bilang begini Jokowi itu sebenarnya bisa ngomong ke beberapa negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel dan cukup penting misalnya Singapura Singapura jelas tuh ada lubesnya disana kan atau misalnya Indonesia itu punya hubungan yang baik dengan Amerika dimanfaatkan lah itu hubungan ekonomi dan politik Amerika emang kita didengerin nah bikin lah aja supaya lebih dengar jadi misalnya bikin lah dalam misalnya gini setiap negara Indonesia sama Amerika gak tau sekarang namanya tapi dulu namanya adalah apa namanya US Indonesia Compact Agreement oke situ masalah ekonomi politik pendidikan sosial semua ada oke bisa gak nyisipin soal Palestina Israel oh jadi bersuara Indonesia bersuara juga hubungannya dengan Amerika gue kebayang maksudnya bukan bersuara hanya dalam arti gue mendukung disini doang tapi maksudnya mengerjakan misalnya ke Amerika ke PBB dan sebagainya ibu Retna sih menurut gue hal-hal kayak begini sih cukup lincah lah buat para diplomat oke nah ibu Retna sebenarnya meneruskan tradisi tersebut negara kita juga rakyatnya luar biasa ada yang kirim rudal kan udah ke Palestina iya tapi dengan berangkatnya udah ya berangkatnya rudalnya rudalnya udah nyampainya kita gak tau ada beritanya gak nih ada coba coba ada beritanya gak nih supaya nanti kita menunjukkan bahwa ini dari sumber beritanya oke sampai ritualnya silahkan mungkin dia gambarnya boleh nanti kita mau minta jadi 30 dukun kirim jin ke Israel butuh waktu 2 hari ini 2 hari dalam mengorganis dukunnya atau jinnya gak ngirimnya 2 hari karena dia reguler kalau yang ekspres sehari sehari maksudnya tapi ini berarti bentuk orang Indonesia peduli banget mungkin ya iya sama sama kerajaan jin sebesar peduli sama Palestina sampai apapun dilakukan untuk membantu ikannya udah gini tapi lucu kan iya maksudnya Palestina belum tentu menang sudah jelas syirik orang Indonesia itu apapun waktu itu komunitas pelakor yang mau ngancurin rumah tangga tentara Israel tentara Israel itu ada komunitas pelakor ada komunitas pelakor ada tapi itu proporsional yang mana nih yang mana yang komunitas pelakor karena oke karena dia targetnya ngancurin rumah tangga orang Israel iya buat dia bukan targetnya melemahkan atau melumpuhkan fasilitas militer bukan jadi memang profesinya dia sebagai pelakor umat tangga targetnya konflik Israel Palestina wanita ini ajak pelakor Indonesia hancurkan pernikahan tentara Israel pelakor Indonesia iya pelakor Indonesia mau ke Israel mau ngancurin tentara Israel tapi rumah tangganya emang susah sih berperang tapi mikirin aduh istriku selingkuh ini proporsional tapi sih dari wajahnya kayaknya tipe-tipe orang yang gak punya pasport iya iya tipe-tipe pelakor sini ya tipe-tipe pelakor lo kenal sama dia enggak enggak sih bang kayaknya itu Ingrid Queen namanya Ingrid Queen Queen namanya bang Ingrid Queen langsung udah follow dong belum bang belum 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 baru tau gue habis ini tapi tapi gue mau nanya deh bang lu kan pengamat kemanusiaan lah ya bisa dibilang apalagi nah ibu di Jogja lelang mobil demi bantu Palestina oke kita lihat kan ada banyak banget nih reaksi-reaksi kalau yang ini oke lah terserah dia lah ini hak dia dia mau jual mobil buat bantu Palestina silahkan ngirim jin rumah sakit udah ada rumah sakit Indonesia disana udah oke ya ini 1 juta jin bang jadi ternyata 30 guru dukun santai kirim 1 juta jin 1 juta kasihan jin kenapa kenapa jadi urusan saya PBB aja gak mampu gue lebih kasihan dia loh dia ngomong panjang lebar ini di youtube dia tentang kemanusiaan tentang ini tapi emang ini menarik Indonesia variasi-variasi ekspresinya itu dia nah yang mau jadi pertanyaan gue adalah tadi kan lo sempat bilang bahwa kejadian Palestina Israel ini punya dampak polarisasi ke masyarakat kita kan bang nah for the long term ini bahaya atau tidak sebenarnya untuk kita sendiri gitu sebetulnya kalau gue enggak gue orang yang yakin bahwa Indonesia ini sebenarnya gak cuman komunitas Islamnya gue banyak banget udah maaf sejak lama yang non-muslim itu juga clear melihat masalah Israel-Palestina ini ini abuse apa namanya kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap orang-orang Palestina bahwa muncul Hamas ini kan baru belakangan betul Hamas bukan baru minggu lalu dia memang sudah sekitar 15 tahunan atau lebih gitu tetapi memang Hamas ini gak sebesar Israel gak sepowerful Israel gak secanggih Israel gitu bahkan juga ada perdebatan di dalam kelompok Palestina sendiri dulu ribut tuh sama Fatah ya Hamas Fatah ya Hamas Fatah ribut di dalam Palestina itu pernah ada zamannya yang akhirnya Yasser Arafat harus bolak-balik mendamaikan mereka jadi ribut di dalam tuh juga Adam di dalam Palestina jadi pilihan-pilihan damai pilihan diplomatik pilihan perang makanya kalau misalnya Palestina dimerdekakan juga bisa ribut juga ya sebenarnya kalau itu sih ya dimana-mana pasti begitu dan itu wajar habis ribut gede pengambilan kekuasaan ribut di situ sendiri gitu-gitu Afrika Selatan dulu solid melawan rejim Afat Head begitu sudah satu lepas Afat Head ya mereka juga ribut juga ribut sendiri ribut sendiri tapi itu sih masalah politik yang cukup normal lalu gimana bang kalau ngeliat misalnya sampai rakyat Indonesia ngirim jin itu gimana sebenarnya gini anda aktivis kemanusiaan ditanyain soal jin soal harvard dan lain-lain tapi gimana soal kejinan kan gak akan nyampe di otak yang ngirim kan manusia yang ngirim manusia oh benar kemanusiaan tetap kita masuk ke situ aja angle-nya menurut gue orang Indonesia itu bingung atau kangen untuk ngebantu problem korban-korban yang jadi yang korban-korban dari peristiwa kekerasan yang ada kemanusiaannya tergelitik makanya ada solusi-solusi misalnya ada yang bikin rumah sakit ada yang kirim jin ada yang jualan mobil yang lakor juga tadi ada yang berangkat berapa tahun lalu ke Palestina ada sampai gak? maksudnya habis itu ngapain disana? perang gue sih ada di kepala gue mau jawab tapi gue gak enak loh jangan jadi jangan dijawab nanti gue dibully gue masih gak terima jawaban dia dia jawabnya aman banget soalnya beliau udah gak aman soalnya sekarang kan ada pendaftaran juga ke Palestina ini harus diceritain yang dulu sampenya gimana dulu ada yang sampai nah tetapi banyak juga yang gak sampai oh iya imigrasi mungkin problemnya gak segampang itu orang Palestina juga gak welcome seperti itu gue punya temen gak banyak tapi beberapa gitu iya 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 jangan lu pikir mereka itu yang cewek gue punya temen yang cewek temen kuliah dulu dia punya high heel juga bos iya seperti wanita pada umumnya wanita pada umumnya tapi memang mereka itu punya cerita yang yang lu gak gak dapet diberita oke oke gitu dia bisa cerita soal pengungsi dia dia tau bagaimana gaya cepetnya nanganin orang kalau ketembak dia bisa ceritain sejarah kenapa kalau ada orang yang meninggal di bopong rame-rame itu bisa geser tangan doang orangnya gak ada nah itu sesuatu yang udah jadi tontonan tapi dia juga bisa cerita bagaimana anak-anak kalau disuruh ngegambar itu antara dua ngegambar soal kekerasan sama ngegambar soal mimpinya keluar dari kekerasan dia bisa jadi dia punya cerita-cerita itu artinya orang-orang kalau yang ke Palestina bisa membantu bisa jadi beban dong sebetulnya sampai maksudnya kamu mau bilang gini lu kalau mau ke Palestina ada banyak varian pekerjaan yang bisa lu bantu ke mereka oke bukan perang bukan perang bukan cuman perang wah ini menarik itu kan jelas pelakor bisa bisa kenapa anda lebih terbang warung kopi kan gua juga gak banyak disana gimana gak gini gue masih gak terima jawabannya bang Aris yang mani dari tadi dia tuh ngomong bahwa nih orang-orang Indonesia tuh pingin banget membantu makanya ada yang menjual mobil jadi tidak ada yang mempermasalahkan niat baiknya gak ada tapi dia gak mau nyinggung yang ngirim jin itu malah penasaran saya kira yang tadi sampai Palestina itu ngapain habis itu ngurus jin nah yang ngirim jin itu mesti tanya begini aja mungkin tanya dari mereka ada yang udah berangkat duluan gak ngelihat jinnya nyampe apa kagak misalnya betul betul tapi dari dari ritualnya serius banget tadi iyalah 1 juta jin itu banyak tapi gue gak percaya loh kalau misalnya itu kalau pribadi gue gue gak percaya kalau itu adalah mereka misalnya contohnya adalah bener-bener niatnya untuk membantu Palestina mungkin bisa aja enggak loh bisa aja buat konten sekarang ya kita kan gak bisa menilai itu kita gak tau loh kita gak tau sih mumpung Palestina nya lagi panas aku sih takut jinnya sampai beneran ke israel kenapa 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 tentara sel keserupan rudal rudalnya kesini nanti podcast ini hancur takutnya sampai beneran karena masih gak keserupan aja rudalnya bisa salah apalagi udah keserupan ya bener sih ya ada ya udah hancur kesini tapi berarti lu ngeliat masyarakat kita unik ya dalam bereaksi terhadap banyak sekali masalah kemanusiaan gitu ya iya kan kalau kita lihat beberapa perbandingan reaksi itu juga tergantung sama kapasitas masyarakat di tempat tersebut oke betul iya kan tadi kita ditunjukin video ada orang latihan petasan iya bisa gak ada boleh gak gue ngomong dari apa terame lagi kalau dibilang kadrun gitu orang latihan gue suka bingung ngundang orang kalau dari pemerintah dibilang wow pemerintah kebong lu gue ngundang siapa gitu gue kadrun lu gue jadi pusing tapi ini begini gak ada jalur tengah gitu maksudnya bos iya lu tuh ibaratnya kayak kalau di kalau di ini kalau di film di film-film Cina tuh oh iya lu cina contoh kalau di film-film penjajah lu tuh yang translator ininya makanya paling enak jadi orang netral aja jadi kalau penjajah penjajah tuh kita yang translator aja itu pasti mati terakhir tapi udah pas dia kenapa lu ngerti translator Soeharto terakhir botak kan iya sih bener sih iya sih dulu tuh iya kan ahok Anies iya kan wow polarisasi wow ribut gue ditanyain sama semua orang dukung siapa ahok panis nanya itu kayak orang marah itu nadanya nuduh nadanya itu nuduh dukung ahok panis ahok panis nandu nuduh bilang aja Pancasila bukan masalah gitu bro gue di Banten oh lagi di Banten bukan masuk Jakarta masuk juga gue menang sampai gue terkenal sih jadi opini lo penting buat mereka banget kampret banget bisa di tengah tengah mungkin lo melawai sih ya memang 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 iya untung lo ada podcast ini kalau enggak lo punya toko mungkin kan mungkin bisa bisa tapi bang saran lo kepada masyarakat kita nih yang mau mendukung gitu atau misalnya ingin bereaksi terhadap satu kekerasan saran lo bagaimana tips dari lo supaya bisa membantu hal tersebut dengan baik dan benar kita bicara Palestina Israel atau kita bicara Indonesia Palestina Israel sebelum jawab itu boleh gak nih sekarang banyak perdebatan soal itu ini menarik gak usah ngomongin sana ngomongin sini kalau menurut gue begini ada satu prinsip kalau kita melihat kekerasan tempat lain dan kita menolak kekerasan tersebut gak mau terjadi di sini maka lo juga harus bereaksi dimanapun itu berada ini bukan soal dimana hujan disitu ada payung terus disini kita buka payung terus kata orang lo gila apa lo hujan di sebelah sana lo pakai payung ini bukan soal hujan dan payung ini prinsip ini soal prinsip kalau lo gak setuju sama kekerasan dimanapun dia lu harus bicara nah jadi alasannya bukan soal itu masalah disana dan kita gak usah ngomong kecuali lu gak punya alat untuk berkontribusi bersuara misalnya begini kita sibuk berisik sama sosmed kita jadi kita udah bagus lu pernah tau gak orang di Bukin Afaso responnya apa sama Palestina dan Israel gak ada jadi bukan lu ngurusin orang Bukin Afaso kenapa lu gak ngomong itu kehilangan konteks konteksnya lu bagaimana lu ngerespon Israel sama Palestina kalau orang gak tau jangan diomelin dulu jangan sampai dibikinin kartun kartunnya brutal banget kartunya ada anak-anak Palestina anak Palestina ngemis-ngemis masuk ke close the door terus sama dia ditutup pintunya padahal siapa tau tidak mungkin anak Palestina gue udah tes karena dianggap gak peduli dia jadi menurut gue tetap kita harus apa namanya nunjukin penyasalan kita kenapa terjadi begitu dan kita bantu yang kedua kita bisa bantu bisa bantu korban-korban banyak sekarang rekening-rekening tapi kita juga bisa tapi itu sumbahan-sumbahan bisa salah juga tempatnya bro katanya kita mesti periksa gimana periksanya kita kan misalnya gini ke tempat misalnya identitas lembaganya apa biasanya kan punya website oke nah kita lihat ini yang paling basic caranya paling basic atau ya lu kumpulin banyak kalau sumbahan-sumbangan di jalan tuh gimana ya itu kembali kepada keyakinan gue gak bisa gue gak bisa bilang gak juga karena memang sebagian dari mereka ada yang benar bukan dipakai berangkat ke Palestina ada yang dipakai nyumbangin ke rekening yang udah punya efektivitas sampai ke sana oke boleh gue sebut ya teman-teman boleh boleh mercy mercy itu udah dari lama bikin rumah sakit punya ambulans bergerak di sana mercy apa? mercy itu yang bukan mercedes ini kan gue nanya yayasan yayasan yang apa namanya dokter bantuan kemanusiaan di sana mereka udah kerja lama di sana itu terpercaya kalau itu? itu terpercaya punya mereka punya rumah sakit punya pasukan apa namanya medisnya dan lain-lain segala macam tapi intinya kan kalau kita mau nyumbang kita harus pelajari dulu kemana sumbangan ya dong iya sebetulnya sih gak juga kumpul beberapa temen ada gak cuman duit ada juga yang baju kirimnya ke beberapa misalnya dulu pernah ada Dewan Da'wah ngumpulin deh begitu belakangan dompet du'afa ngumpulin terus baju bisa terus kelompok gereja juga kasih bantuan nah kenapa kita kirim ke Palestina selain mereka korban dan lain-lain yang lack of supportnya di sana Israel kan kaya oh jadi dia bicaranya kemanusiaan bukan bicaranya Israel atau Palestina ngasih yang membutuhkan betul jadi bukan ngebandingin siapa korbannya korban lebih banyak di sana lebih susah di sana bantu kalau Israel lebih susah bantu Israel gitu kan betul gak cuma uang tadi bisa baju ya baju bisa tapi jangan baju Amerika bos dulu tahun-tahun salah gitu saking semangatnya disumbang-sumbang dulu tahun 40-an tahun 60-an bantuan banyak datang ke orang-orang Yahudi oke karena pada saat itu simpat yang yang susah mereka karena yang susah orang-orang Yahudi waktu itu waktu itu karena habis perang dunia kedua betul di Eropa orang Yahudi di abis ya betul karena politik fasisme yang anti-Nazi apa anti-Yahudi nah mereka yang jadi korban bantuan banyak ke mereka itu yang mendarat daging di mereka mereka harus bangkit jadi bantu orang yang butuh bantuan betul betul kayak begitu jadi memang ya silahkan bantu sesuai dengan kapasitas kita dan gak ada salahnya mengucapkan keprihatin keprihatin saking gak pernahnya prihatin pink floyd pink floyd bikin lagu apa nyanyiin lagu itu bentuk kontribusinya mereka betul terus tiba-tiba di tiktok rame soal anak-anak Palestina yang ngehip hop banyak macem-macemnya sih sebetulnya betul dengan yang kalian bisa lah dengan yang kalian bisa dan yang paling menarik itu yang tadi lo bilang sih bang ya gak usah esensinya adalah ya kita kita sendiri nih yang gak usah juru-juru orang gak usah marah-marahin orang orang diomel-omelin lucu benar bantu dong speak up dong ya siapa tau infonya gak nyampe kayak dia ya kan atau siapa tau dia diem-diem lagi follow yang pelakor tadi apa queen pelakor apa queen benasaran sama Indri Queen inget dia kemanusiaan sekali kemanusiaan sekali jadi kalau mau bantu lebih mending soalnya kan gini jangan kan ke Palestina bantuan-bantuan orang miskin aja kadang disalahgunakan gitu bang maksudnya kasus bansos ya bansos aja kan salah ya udah jelas bansos gue yang ngomong emang bener enggak itu bener omongan lo bener kasusnya salah kok omongan gue bener kasus salah tapi yang kayak gitu sebetulnya juga banyak sebelum-sebelumnya dari dulu karena di Indonesia yang namanya bansos itu kategorinya hibah dalam HPBN-APBD di daerah-daerah jadi gue sih gak mau bilang di daerah-daerah semua penggunaan bansos itu salah ya tidak semua lah tapi ada potensi bisa seperti itu karena dia dikasihnya gelondongan bisa digunakan salah disalahgunakan terutama menjelang pilkada oke iya karena ada kepentingan-kepentingan sendiri ada kepentingan-kepentingan terus muncul dengan wajah-wajah bantuan betul terus orang-orang yang dibantu bilang eh so cute lo gitu kan lo coblos lo lagi nanti misalnya kayak gitu makanya sebenarnya sih kalau buat gue secara pribadi kalau ingin membantu ya lo gak pernah dapet bantuan lo gak bisa lo gak bisa dong mewakilkan masyarakat dapet bantuan bukan-bukan soal Palestina-Israel soal masalah apapun kalau kita memang tergerak ingin membantu berikanlah berupa barang baju misalnya atau perban atau contoh baju karena misalnya kita pengen bantu Palestina kita kasih baju kita gak usah takut itu akan jatuh ke tangan yang salah tinggal kita cek aja Al-Zazira TV itu Hamasnya pake baju yang kita kasih oh berarti salah sasaran gue karena baju itu nyampenya gak mungkin disalah-salahin gak mungkin dikorupsi juga gak mungkin jadi apa jadi bareng sih menurut gue lebih baik jangan baju semua bang Sat kan butuh makan juga co jangan dijual baju gitu Indonesia kirim baju doang lauk-pauk dong lauk-pauk mau busuk sampe sana enggak, itu gak contoh bener iya bener-bener dia baju frozen food lah nugget-nugget kirim kenapa kirim mentega mentega boleh mentega boleh kenapa kuliner nih tema kita terus diolesnya dimana di baju di baju jadi ke Palestina nyampe kapain bang soalnya ada pendaftarannya di bahasanya dapet posternya pendaftaran ke Palestina takutnya ada orang yang beneran semangat dikira tuh sampe dapet senjata ini bukan metal sebenernya ada satu skema lagi bagaimana orang Indonesia mengawasin pemerintah Indonesia supaya kalau lu dukung Palestina gak cuman speak-speak doang menarik nih gak cuman pidato aja sekarang kalau Jokowi kan kayaknya begitu ya kameranya sini kan agak miring angle-nya kan dia meneliti presiden sampai angle kamera itu presiden kita pak iya lu 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 soal dukung gak dukung belakangan iya jadi pemerintah Indonesia ngapain itu mesti diawasin tapi gue sukanya artinya sebenernya yang harus kita dukung bukan mendukung Palestina mendukung kemanusiaannya karena tadi lu mengatakan bantuan diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan betul itu satu yang kedua soal proteksi atau misalnya diplomasinya terhadap Palestina gitu nah sorry nih gue pendekatannya hak asasnya manusia siapapun yang salah tetap harus diminta pertanggung jawabannya hamas misalnya pake laporan tahun 2008 2009 yang keluarlah tahun 2010 laporannya kita kan ada rekomendasi PBB PBB juga diminta pertanggung jawabannya juga diminta pertanggung jawabannya juga cuman masalahnya siapa yang datang mau pake helikopter datang kesitu jemput eh hamas lu bandit lu sini gue adilin eh saya bener-bener tanya iya bener juga iya betul sih nah sekarang misalnya kita ditanyain gimana caranya supaya kita gak kerjasama sama Israel banyak caranya sekarang pertanyaan gue lagi siapa yang ngedrop rudal ke Hamas nah bisa dilihat made innya gak tapi Indonesia juga gak ikut tanda tangan di PBB tentang arm treaty trade perjanjian internasional tentang perdagangan senjata iya 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 kan nah ini yang kayak begini-begini nih iya kita ter menikmati dengan statement-statement betul nah kita kita mustinya ngawasin pemerintah kita tolong lu yang bener dong harus ada sisi kritisnya juga kita disitu energi kita harusnya kesana disalurkannya dateng ke Kemlu desek pemerintah minta DPR ngawasin pemerintah komisi 1 soal luar negeri itu tolong nih kerja kita soal palestinnya gimana sehingga akhirnya pun kalau nanti ada link bantuan yang disediakan oleh pemerintah kita juga lebih yakin ya karena memang mekanismenya terjadi kalau soal bantuan duit gitu ya karena palestinnya kita bilangnya fulus gitu bantuan fulus biden udah komit mau kasih bantuan pas kekenjatan senjata ini banyak lah mudah-mudahan sedunia itu kasih perhatian soal itu tapi ini semuanya tidak menyelesaikan masalah loh bro enggak karena enggak ada yang determinatif determinatif artinya apa kasih tekanan yang cukup efektif kepada Israel ya artinya enggak ada penyesaian juga kalau hanya membantu-bantukan maksudnya meringankan beban doang betul itu cuman apa namanya ngobatin sesaat iya ngobatin lukanya doang aja tapi tapi konfliknya penyakitnya enggak selesai kalau penyakitnya segimana nyesainnya ya orang kan punya punya opini atau solusi dalam hal ini kalau lo sendiri kalau yang pernah jadi ya dia ke ahli kemanusiaan ya mungkin bukan ahli perang tapi bukan berarti enggak punya solusi dong menurut gue kalau di banyak ahli dan juga di komunitas diplomatik itu menyebutnya apa namanya two country one solution one solution two countries jadi di satu lokasi itu harus ada dua otoritas oke satu israel harus ngakui otoritas palestina dan sebaliknya dan sebaliknya oke nah itu yang susah susah yang di pro palestina ya gak mau ngakui israel yang israel gak mau ngakui palestina jangankan orang palestina kita juga masyarakatnya gak mau ngakui israel dan banyak dan sebaliknya juga ada warga negara dunia lain yang tidak mau ngakui palestina juga betul karena politik identitasnya udah oke dan itu dan di un disebutnya palestina itu palestina teritori oke bukan country bukan country bukan republik republik bukan republik palestina yang begitu-begitunya gak diakui tapi lo gak karena ditolak juga sama israel karena israel juga ada di pbb karena israel juga punya aliansi pusing pusing berat ini masalahnya men bukan jindan masih enteng ini masih enteng gue mungkin versi stupidnya udah ngobrol ini jadi menurut lo 1 juta jin tadi lebih baik kemana ke un atau ke israel ke bbb aja kesurupan semua di bbb lo yakin gak nyampe semua tuh 1 juta jin di israel atau di palestina iya enggak itu tadi orang kayaknya dia ikut ngirim ya enggak ya enggak dulu saya yang mau berangkat bang justru bang pernah ya pernah jadi tahun berapa tuh kayaknya 2011-2012 tuh kan isu eh suri jalur 2009-2019 jalur si penemaru apa beasiswa enggak 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 maksudnya dulu di jaman segitu ya karena lihat palestina diserang itu juga mau berangkat aku pikir karena sampai sana gitu langsung siap yuk senjata serang israel dikira-kira gitu enggak semudah itu bang ya israel di bbb kamu nah itu nyamuk enggak begitu ya enggak sekarang kalau ada pendaftaran ke palestina enggak enggak setiba-tiba datang ke sana bantu palestina gitu ya sebenarnya sih kalau sebelum lo coba sebenarnya sih kalau buat gue kalau ada yang tergerak dan ingin pergi karena pendaftaran itu silahkan tapi ada loh pendaftaran lain misalnya daftar gojek daftar beasiswa gitu karena biasanya yang mau daftar ke sana biasanya enggak semua ya lebih penting daftar yang pekerjaan yang lain kenapa kita enggak minta anak-anak palestina yang korban-korban itu kita kasih beasiswa di Indonesia sekolah itu make sense sih banyak itu di Eropa, di Amerika I mean this make sense kan banget maksudnya itu bukan hanya ngubah dia tapi ngubah masa depan anak-anak itu itu make sense sih disuruh bisa enggak kayak gitu bang bisa banget bisalah orang-orang palestina terus disuruh kerja disini aja dulu waktu gua sekolah di bisa di sini kerja di pakai somdedi ingin palestina pakai bahasa Arab nah walaupun anda mohon banyak yang meragukan keislaman anda enggak enggak apa dia gampang dia tinggal jawab amin aja amin oh iya close the door Arab belum pernah enggak semua bahasa Arab doa ya kenapa enggak bisa enggak bisa enggak orang-orang palestina disuruh kerja disini bisa nah dulu gini dulu gua tuh sekolah di Inggris kita demo gila-gilaan tuh di Inggris di Inggris kadron kampret juga bukan demo cepong kampret bukan bukan demo di Londonnya sekali terus kita pulang ke kampus kita demo di kampus kampusnya di tengah dusun pak 40 menit dari London oke oke tapi kita demo disitu iya kerennya anak-anak itu apa gue gabung sama anak S1 gue tuh sekolah S2 iya dia desek rektorat ngasih beasiswa ke anak palestina yang lagi sekolah yang juga tepat saat keren banget bang Seth anjir tuh keren banget itu kita demo besok bisa bisa dilakukan enggak disini bisa bisa dong online tapi sekarang kalau gitu kalau gitu sumbang pulsa Karena anak Palestina Sumbang bulsa Karena anak Palestina Pokoknya ngasih pendidikan mungkin Karena anak Palestina Ya tapi benar itu kan Solusi Kalau disini tadi itu ngobrol kan Bisa aja anak-anak itu yang Orang tuanya kena bom lah yang apa lah Gini loh siapa sih yang mau lahir disana Melihat keadaan seperti itu Kalau anak-anak kecil itu bro ya Kalau yang udah gede-gede mungkin udah punya paham sendiri Yang anak kecil itu gak ngerti apa-apa kan Ya udah yang orang tuanya gak ada Kita ambil atau kita apain Dari pemerintah atau dari masyarakat Atau apa Tinggalin sini ya Tuker aja anak-anak kecil sini Yang sholatnya begini Sujud free fire ada Tuker tambah Kakinya naik Itu mending kirim bales Tuker tambah Karena itu kalau ada ruban Bisa menghindar Itu kan gak student exchange Mendingan ada dari sana ke sini Iya maksudnya itu kan lebih bermanfaat Anak-anak sana disini Maksudnya lu menganggap dia protector ya Hah? Enggak maksud disini kan dia berisik Apa Meresahkan Ngabisin duit orang tua Beli voucher-voucher game terus Ini kirim sana Tapi ternyata banyak solusi yang bisa kita lakukan ya Banyak banget Oke Banyak banget Dan yaudah kita juga harus prihatin juga Bukti gak harus diem Karena yang paling gue highlight dari podcast ini adalah Dimanapun kekerasannya berada Disitu kita membantu Kalau kita gak mau kekerasan itu terjadi di tempat terdekat kita Dimanapun ada kekerasan Kita harus say no Prinsipnya harus konsisten bilang Kita tidak setuju kekerasan Bener sih itu Iya Dan juga gini Banyak orang Ngeliat kejahatan dan kekerasan Itu kayak Piala citra Atau piala gitu Maksudnya gimana tuh? Pialaan cuma satu Juala satunya itu kan cuma satu Ini salah lu apa salah gue? Ini salahnya Israel apa salahnya Hamas? Ya gak begitu Kita ngelihat pada konteks peristiwanya Peristiwanya dan babakan-babakannya Mungkin di jam 1 sampai jam 3 Waktu Israel nyerangin ke Gaza Salahnya Israel Itu salahnya Israel Tapi Jam 4 ke jam 5 Bentuk pembalasannya Hamas Itu juga mungkin salah Kita harus lihat dari spektrum yang lebih luas Yang lebih luas Yang jadi korban sama-sama warga sipil Dari manapun benderanya Nah terus kalau kita bilang Wah Yahudi Bosnia Israel dia Berarti dia bukan korban Korban juga Ya benar Selama darahnya masih menang Ketempong sama rudalnya Hamas ya Benjut juga dia Benar-benar Itu manusiaannya berarti Manusiaan netral sih Cuman memang bobot kekejaman itu Lebih banyak ke Palestina Dan motifnya memang untuk ngambil Ali Betul Jadi ada yang bilang bahwa Itu kan Hamas yang salah Kalau Hamas gak begitu Israel juga gak mungkin bales Ya tapi ini go way back to the history ending-endingnya Panjang Kalau lu mau tarik ke 67 Ke tahun 48 Ada konteks di sana Bagaimana polarisasi negara itu Ya kan Dan juga ada psikologi Yang bagaimana orang Israel Memaksa masuk ke sana Di backup sama berapa negara gede Betul Tapi misalnya gue ngobrol sama nyokap gue gitu kan Dia bilang Coba baca Al-Quran Gimana segala macem Panjang Semua ada versinya Tapi hari ini Kita tempatkan masalahnya Secara kontekstual dulu Nah biasanya kalau kayak begini Hold the fire dulu Tahan dulu Beresin dulu Gimana kita mau negosiasi Pas lagi negosiasi Juger Betul Dibom segala macem Gak mungkin Iya sih Jadi naikin dulu Posisinya Palestina Sejajar sama Israel Supaya terbuka pintunya Untuk bernegosiasi Sama-sama Negosiasi kan harus sejajar Tapi itu kan dari dulu Gak pernah berhasil bro Ya itu dia Double standardnya internasional Juga ada Karena ada ketergantungan Sejumlah negara Besar Terhadap Bisnis Ekonomi Politik Yang melibatkan Israel juga Iya Dan juga itu Lebih kompleks Daripada sekedar itu juga Misalnya pun Sudah diberikan Opportunity Buat teman-teman kita Di Palestina Untuk bisa sejajar Dengan Israel Itu ada PRnya banyak juga Karena di dalam Palestina Ada Fatah Ada Hamas Ada yang lain-lain Itu juga Di dalam situ juga Ada varian-varian yang berpandeka macam Di Israel juga ada bos Kelompok-kelompok pro hak asasi manusia Yang ngecam pemerintah Israel Juga ada Ada juga Maksudnya Orang Yahudi Orang Israel Orang negara Israel Berarti kalau kita ngomong seperti itu Indonesia dengan segala kekurangannya lah Udah nyaman-nyaman Agak nyaman lah ya Ya kalau ngelihat Israel-Palestina hari ini Ya Kita So much better So much better lah ya Bersyukur lah Lebih baik dari yang Jauh Jauh Minus itu ya Kalau gue kalau kondisinya dikuantifikasi Pakai angka Dia minus Nah kita mungkin juga masih minus Tapi gak sedalam itu Mungkin dia 3 digit Bisa gak Indonesia jadi kayak gitu hancur? Bisa Bisa Kalau 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 gak ada yang ngirimin jin Gimana ya Konteksnya sih agak beda ya Mungkin itu dua Wacana perangnya juga beda Wacana masalahnya juga beda Ada Ada sentimen Ras Bukan ras ya Apa namanya Bangsa Iya Yang berbeda Dan dua bangsa ini Arab sama Yahudi ini Punya sejarah yang Panjang Lama banget Betul Sana Yang kedua juga Apa namanya Punya Masalahnya teritori Iya Sentimen kita tidak sekeras mereka Sentimen kita gak sedalam mereka Betul Oke Dan orang Indonesia jauh lebih ramah untuk Betul Menyelesaikan masalah Iya Makanya ada kata musyawarah kan Itu di Indonesia doang sih Di luar Ya musyawarah itu ada di bahasa Arab pak Ya saya kan mana saya tahu Saya juga baru tahu Musyawarah dari bahasa Arab ya Tapi di timur tengah jarang loh kak Musyawarah di eksekut Karena di Mungkin karena di timur tengah gak ada silah keempat Tidak ada silah keempat Oh iya bener ya Ya cukup lucu sih Wah menarik sih Ketawa dong buat gue Dia mah nodong Merahnya ketawa ini takutnya statement apa diketawain Kita gak tahu malah yang ternyata lagi serius Apa maksudnya? Bentar-bentang ngomong Pancasila takut ketawa dia Merahnya Pancasila silah keempat Ketawa gak? Nanti kalau gue salah Dikecam dibully Suruh jadi duta Males gue Oh iya iya Caranya mau jadi duta tuh begitu ya Salah dulu Salah dilaporkan Salah Laporin Dia kok gak jadi duta Udah hampir dilaporin Ya kan? Makanya lu ya nama-nambahin Udah 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 Parah lah Udah dong Bisa di browsing gak? Bisa Ada kasus saya Lu kira gue kenal mau dodi gara-gara apa? Gara-gara kasus Gara-gara kasus Masalah babi kurma Oh siap Dulu gue bless pemer lah katanya Katanya Bless pemer ya Katanya Penista Ya untung gak diangkat duta babi Gila Berarti lu semua nih korban Iya Anda juga kan? Iya Bisa call for donation loh Oh aduh Kayak orang Palestina Enggak lah kita Masih Masih lumayan lah sekarang lah Ada sih mungkin kita call for donation Donasi untuk menghabisi kita Oke 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 lah Oke Thank you Intinya Kalau tadi gue simpulkan dari Bang Haris Asar Adalah ini adalah Manusia Manusia Dan rasa kemanusiaan Dan manusia yang dipentingkan Jadi Bukan masalah Israel atau Palestina Dua-duanya juga korban Karena kita bicaranya adalah Ini Masyarakat ya Awam ya Dua-duanya ada masyarakat awam Kalau perang tentara sama tentara Mendingan duel aja di lapangan gitu maksudnya Jangan ada collateral damage-nya Karena sekarang Palestina yang lebih merana Dalam keadaan manusianya Maka bantuannya diberikan lah ke Palestina Kalau satu saat misalnya Hamas nyerang Israel Israelnya hancur juga Ya kita artinya bantu Israel juga Gak apa-apa gitu kan Bener kan? Ya memang harus dipotret Korbannya Korbannya seperti apa Karena disini manusia ya Sebagai manusia dan kemanusiaannya Ini baru bener Dan ada spektrum yang sangat luas Dalam masalah ini Yang harusnya kita lihat Babak per babak Itu menarik Iya jam berapa Jam berapa Betul Betul Dan mari Jangan di generalisir juga Jangan di generalisir Betul Itu dia Menarik Kenapa bintang tamu kita Kemarin gak begini bos Eh tapi Apa Sunda Empire Ya Saya masih yakin Nomornya dia ada yang bener Tapi untuk Untuk aktivis hak asasi manusia Lu tuh Masih bisa bercanda loh Emang lu ketemu yang kayak gimana Iya Anda gak dianggap manusia itu Tadi saat itu Anda udah bukan manusia dong Lu minta tolong Enggak Maksud gue kan Biasanya kan Kalau aktivis hak asasi manusia Kan ngeliatnya kan Apa ya istilahnya Kejahatan Penderitaan Kaku gitu ya Bukan kaku Itu bisa eat you alive From the inside loh Lu bisa dead inside Karena lu liatnya tuh Wah penderitaan Penderitaan Masih bisa Bukan punya Walaupun bercandaannya Parah sih memang Pasti punya second account Second account Ngepuasa pusing hari ini Cari algoritma lain Untuk ngeluapin pusingnya itu Oke Haris Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak bang Waktunya bang Terima kasih banyak Mudah-mudahan penonton kita juga Dicerahkan ya Karena maksudnya kita disini Kenapa kita bercanda Karena ya maksudnya Kalau disampaikan dengan komedi Harusnya Masyarakat kita bisa lebih menerima Tapi tetap serius Kecuali yang kemarin Gak ada yang itu Itu serius loh bang Wah kacau loh Itu serius Ini bahasa kode Mereka bertiga Enggak kan du nonton juga Oh yang itu Oh yang itu Oke oke Lu tau gak loh Ini serius Gue ngajak di sini tuh Gue takut loh Kenapa Karena contohnya Kemarin Sunda Empire Bos Gue ngomong sama dia gimana ya Coba Mending undang Sunda Empire Terakhir sama dia Suruh diskusi Menarik tuh Dia yang ragu Kita lihat Ilmunya sekolah di Inggris Kenak gak tuh Iya Coba cek men Thank you brother Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Oh 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 Terima kasih.